Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Drafila Puncak oke hari ini saya mau review villa yang berlokasi di Mega Mendung Puncak Bogor Jawa Barat ya dan langsung saja kita inti villanya dari pintu masuk tersedia sofa dan meja ya untuk tempat kumpul dan langsung kita menuju ke ruang tengah ya ruang tengahnya cukup luas dan ada satu buah televisi dan ada satu buah sofa dan ini untuk kamar yang pertama ya untuk kamar yang pertama ukurannya double width ya dan dari kamar yang pertama kita menuju ke kamar mandi ya ini untuk kamar mandinya, kamar mandinya sangat-sangat bersih ya dan posisinya di luar kamar dan ini untuk kamar yang kedua untuk kamar yang kedua sama ukurannya double bed dan dari kamar yang kedua kita langsung menuju ke kamar utama nah ini untuk kamar utamanya ya untuk kamar utama sangat luas ya untuk ukuran kamarnya dan ada satu buah kamar mandi di dalam kamar ya dan dari kamar yang ketiga kita menuju ke teras ya nah ini untuk terasnya langsung disuguhi pemandangan yang sangat bagus dan dari teras ini bisa langsung menuju ke area playground ya tempat bermain anak dan kita langsung menuju ke bawah ya oh ya untuk parkiran untuk parkiran menampung 5-6 mobil ya dan dari parkiran kita langsung menuju ke area kolam renang ya nah ini untuk kolam renangnya untuk kolam renangnya cukup besar dan tersedia juga untuk kursi dan meja dan kita langsung menuju ke kamar yang keempat ya dan ini bisa dibilang kamar kayu ya rumah kayu kalau bisa dibilang karena memang terbuat dari kayu dan untuk ukuran bednya double bed dan ini untuk kamar mandinya ya untuk kamarnya cukup luas dan cukup unik ya dan dari kamar yang keempat kita langsung menuju ke kamar yang kelima ya rumah kayu sultan langsung kita intip ke dalamnya ya untuk ukuran bednya sama double bed dan ada satu buah juga kamar mandi di dalam ya dan di villa ini untuk semua kamar mandi di fasilitasi water heater ya dan dari kamar yang kelima kita langsung menuju ke kamar ke enam ya kamar ke enam posisinya di sebelah lapangan bola ya sama untuk bangunannya terbuat dari kayu juga ya untuk ukuran bednya sama double bed dan untuk kamar mandinya posisinya tidak di dalam ya jadi di sebelah kamar ini ya jadi harus keluar dulu kalau untuk kamar mandi dan di villa ini tersedia juga tempat bubuk wudu ya ini tempat wudunya dan di sebelah tempat wudu ada satu toilet di luar kamar ya di luar jadi posnya di outdoor ya dan di depan toilet ini tersedia juga rumah kayu juga ya dua lantai dan itu bednya bisa dibilang kamar barak ya dan di depannya ada lapangan rumput juga nah ini baraknya nih oke segitu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih